Intro Ketiga orang komplegan pelaku pencunaan spesialis L300 ini langsung di gelandang petugas Kema Polaris Arosuka setelah berhasil di beku di daerah Lembah Gumanti, Kabupaten Solo pada Senin Petang. Ketiga pelaku masing-masing berisail AS, NM, dan RKN Imaku telah beraksi di 20 TKP di wilayah Kabupaten Solo, Pariyaman, Provinsi Riau, dan Jambi dengan menggondol puluhan unit mobil pick-up L300. Para tersangka ini mengincas setiap mobil L300 yang tengah diparkir di pinggir jalan raya, yang pada umumnya digunakan untuk mengangkut memuatan hasil pertanian. Pelaku curanmor lintas provinsi ini berhasil dibeku setelah mendapat pancingan dari salah seorang anggota polisi yang tengah menyamar sebagai pembeli mobil curian yang kemudian membekuk penada dan pelaku di dua TKP yang berbeda. Dari tersangka petugas mengamankan 4 unit mobil pick-up hasil curian serta 5 unit kunci letar T yang digunakan untuk beraksi. Jadi ketiga pelaku kita amankan di rutan Poresolok. Kejadian curanmor rata-rata yang kita ungkap adalah R2 dan pelakunya banyak dari lokal. Nah ini kita bisa ungkap mobil yang memang perlu keahlian khusus dan perlu waktu untuk bisa melakukan tindak pidana pencurian kendaraan R4, terutama yang L300 ini. Karena memang penggunaannya itu cukup banyak penggunanya di Kabupaten Solok sebagai wilayah yang memang agraris ya. Untuk TKP sendiri, sudah berapa TKP yang dilakukan oleh tersangka? Jadi pengakuan dari tersangka sebanyak 20 TKP. Seluruhnya itu terbagi di 4 Kabupaten Solok ya, 4 itu di Pariyaman, sisanya itu di Jambi, Riau dengan Agam. Spesialis L300, spesialis L300. Pasalnya untuk pelaku 2 orang 363, contoh 362 dengan ancaman 7 tahun. Terus untuk 1 pelaku penadahnya kita kenakan 480 dengan ancaman 4 tahun. Jadi 4 tahun bisa kita tahan karena pengecualian. Dari Kabupaten Solok, Budi Sunandar Ainis melaporkan. Dari Kabupaten Solok.